Intro Pemerintah Kabupaten Rokanhilir, Provinsi Riau diisukan dengan adanya dugaan sendatan dalam perekonomian daerah sehingga disinyalir menjadi penyebab utama dalam persoalan tunda bayar. Terpantau beberapa waktu lalu, sejumlah rekanan kontraktor mendatangi Mes Bupati Rohil guna meminta agar persoalan tunda bayar bisa terselesaikan. Berdasarkan hal itu, selesainya sejumlah pekerjaan fisik dan sejenisnya yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan kontraktor. Mirisnya sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini persoalan tunda bayar bangunan fisik belum ada kejelasannya. Setelah beredarnya informasi tersebut, tentunya menjadi sorotan yang serius di mata publik dibalik terjadinya tunda bayar terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan kontraktor. Setelah pekerjaan tersebut ditayangkan oleh dinas terkait di ruang lingkup Pemkap Rokan Hiliriau. Untuk menanggapi tentang beredarnya informasi tersebut, reporter TV-nya buruk kerap kali melakukan konfirmasi terhadap BPKAD Rohil guna meminta kejelasannya. Namun sangat disayangkan, Kepala Badan BPKAD Rohil hingga saat ini belum juga memberikan jawaban terhadap masyarakat Rokan Hiliriau. Di tempat yang terpisah, Wakil Ketua DWI Rohil Suyedno menyebutkan bahwa kebenaran isu yang telah beredar di kalangan masyarakat roil tentang adanya dugaan senjata dalam pembayaran pekerjaan di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Rokan Hiliriau. Saya juga pernah membaca di salah satu pemerintahan terkait masalah pembayaran karena sebelumnya pernah terjadi semacam para rekanan kontraktor surhat dengan Bapak Bupati Rokan Hilir terkait masalah pembayaran dari yang saya dapat informasi di lapangan itu sampai berakhir jam 2 malam. Terkait masalah tunda bayar, itu ada beberapa kegiatan yang menggunakan PL tentunya, APBD perubahan, tentu sesuai dengan apa yang dijanjikan, informasi dari rekanan-rekanan kontraktor itu dijanjikan dalam bulan Maret tahun 2023. Dari Rokan Hiliriau, TV Nyaburu, Hendoko Efriyadi, melaporkan.